hai 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 semuanya balik lagi dengan aku amoi video kali ini aku akan review mascara yang baru banget launching ini dari brandnya something jadi something baru aja ngeluarin type-c last leaf lightening mascara kayak gini packaging boxnya di sini tuh kayak ada penjelasan produknya gitu terus ya ada klaim produk kalau dia anti-clumpy didalamnya sudah ada keratinnya ada biotinnya ada arjun oilnya juga ada gambarnya bentukan aplikatornya ini menarik banget sih di kamera kalau mata aku tuh enggak ada bulu matanya gitu loh Oh ya untuk masa pakainya 6 bulan setelah produknya dibuka Oh dia packagingnya seperti ini guys mirip ya sama si boxnya jadi itu kombinasi warna lilak dan juga hitam terus dia kayak emboss gitu tulisan somethingnya kelihatan enggak di layar tuh kayak gitu di sini ada tulisan something sini ada type-c tipsy type-c ya betulah cara bacanya last leaf lightening mascara expirednya masih lama sih 2026 mari kita lihat aplikatornya seperti apa Oke sesuai dengan yang digambar sih dia tuh kayak melengkung gitu terus yang aku lihat dia ada fibernya ada kayak bulu-bulu ausi gitu oke bentar aku mau coba buat lihat warnanya Oh wow dia tipe yang kering gitu loh jadi nggak bisa di aplikasi ini yang banyak banget gitu kalau di punggung tangan tapi kelihatan banget ini ada fibernya tuh bulu tangan aku langsung yang kayak kelihatan gitu oke kita diamin dulu ya buat lihat dia tuh seberapa tahan gitu wujud ini aku mau jepit dulu bulu mata aku pakai penjepit bulu mata aku yang biasa nih dari Glam fix yang murah meriah banget sih tapi menurutku dia ini bagus gua harus beberapa kali gitu kalau aku jepit bulu mata karena rambut lagi bulu mata aku tuh kayak gampang lurusnya gitu loh sama kayak rambut kayak gampang los harus lihat ini beforenya guys diperhatikan dengan benar jadi secara aplikasinya ya udah kayak pakai maskara biasa aja di zigzag gitu seneng aku lihat ya dari segi warnanya dia hitam pekat sih terus bukan yang basah-basah banget gitu tapi bukan yang kering juga sih ini tipenya ya sedang sih ada di tengah-tengah gitu kan biasa tuh ada maskara yang basah banget sampai kayak gampang ini loh apa gampang celemotan ada juga yang kering banget yang nggak sampai celemotan sama sekali tapi agak lama gitu aplikasi ini karena kan dia terlalu kering tapi ini ada di tengah-tengah gitu loh tuh hitungannya kayak lumayan cepet ya aplikasi ini ya karena baru bentar aja tuh udah kelihatan gitu loh produknya udah nempel bener-bener maksimal banget di bulu mata aku sejauh ini efek memanjangkannya kelihatan terus bener-bener bikin bulu mata aku tuh kelihatan hidup gitu langsung nyata gitu bulu mata ini kalau di di layer beberapa kali juga menurutku masih oke banget karena sejauh ini dia masih yang ringan gitu loh kalian harus perhatiin ini bulu matanya perbedaannya ya oh wow dia cepet keringnya dong tuh udah nggak ada yang transfer-transfer lagi tuh cepet banget keringnya terus ini kalau pun mau di layer lagi sekarang juga nggak apa-apa banget sih coba ya kita coba ya kira-kira dia kelampi atau enggak klaimnya sih dia anti-kelampi ya cuman kan nggak tahu nih karena kan tiap bulu mata itu beda-beda ya wow ini bener-bener panjang banget cuman ini tadi aku kayak kurang iniin loh kurang ngezig-zag jadi dia kayak gumpal gitu oke sejauh ini 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 kan baru dua layer ya guys kalian bisa lihat dia bener-bener kayak memanjangkannya nyata banget terus yang aku kagetin dia warnanya bener-bener sehitam itu jadi bikin bulu mata aku tuh bener-bener kelihatan kayak nyata banget gitu coba ya kita lanjut lagi ke sebelahnya deh Wow cepet banget gitu nge-setnya keringnya cepet jadi kalau misalkan ada yang buru-buru ini bakalan cocok banget sih biar lebih rapi gitu ya kita pakai sisi yang melengkung ini coba oke yang sisi melengkung ini mungkin untuk efek yang lebih banyak lagi gitu produk yang menempel biar kita pakai yang melengkung biar dia makin lengtik ini satu layer satu layer aja udah bener-bener kelihatan gitu bulu matanya cuman emang kelopak mata aku tuh gendut gitu ya guys jadi tuh kalau aplikasiin maskara kalau nggak hati-hati emang blepotan gitu tapi sejauh ini tuh produknya satu layer pemakaian tuh gokil ini bagus banget harganya tuh murah loh ini nggak nyampe 100 ribu woy oke ini udah kelar ya guys udah aku rapiin juga yang blepotan-blepotan yang ada di bawahnya dan udah lumayan bersih nih oke sejauh ini kalian bisa perhatiin kayak aku nggak perlu ngomong yang banyak-banyak kata gitu ya kayaknya karena udah kelihatan jelas banget ini sebagus itu terus yang aku notice ini kan dia itu maskara buat manjangin ya tapi juga dia kasih volumizing gitu loh ke bulu mata aku kalian bisa lihat itu nggak sih ya kan lebih beisi gitu lebih ngisi di bulu mata aku bukan cuman manjangin aja udah dicopol oke ini tadi yang aku aplikasiin di tangan dia nggak transfer ini smudge proof terus kayak nggak mudah hilang gitu loh padahal tangan aku kondisinya lagi keringetan dan lagi minyakan tapi dia masih tetap stay di punggung tangan aku ini kulit ya apalagi di bulu mata yang jarang banget kita kucek-kucek eh tergantung kalo orangnya gampang yang kayak lupa suka ngecekin bulu mata ya kemungkinan bisa aja ngecekin cuman kalo di kucek-kucek kayak gini kayaknya aman-aman aja sih guys selagi nggak kena hmmm minyak mungkin ya coba kita pakai air kali ya aku selesai pakai maskara itu di jam 10 lewat 26 pagi seperti biasa aku akan wear test ya kira-kira beberapa jam ke depan gitu buat lihat tingkat ketahanannya ya gimana ada perubahan-perubahan yang bisa bisa kita review atau nggak gitu kan ini aku udah persiapkan udah pakai kaos doang karena juga aktivitasnya sangat-sangat lumayan apa ya kayak geret terus jadi males banget pakai baju yang ribet-ribet kan ini aku udah siapin air buat lihat gitu ya kira-kira dia trans.. kira-kira dia waterproof apa enggak gitu ini aku tak buat basah coba kita angkat dulu celana sebelum basah dikit aja biar kalian lihat hmmm kayak segitu kelihatan ya kelihatan nggak sih guys ada airnya ya kan kita gosrok-gosrok ini di kulit tangan di kulit tangan yang kondisinya keringetan ada minyaknya juga kebetulan tadi aku pakai body lotion juga yang aku campur sama bio oil kita lihat ternyata dia masih stay ternyata mascara terbarunya something ini cucok banget tahan loh di gosrek-gosreknya ya oke lah ada yang hmmm peel off tapi menurutku masih oke banget karena masih ada produknya banyak banget yang ada penguntangan aku ini berkurangnya dikit banget ya karena itu tadi kulit aku tuh lagi ada minyaknya gitu kan nah sekarang kita coba di bulu mata kali ya cemplungin nih tangan nih dicemplungin kayak gini ini basah ya kan kelihatan buat lihat dia kayak gimana sih kalo kena air aman banget kok ini menakjubkan sekali tuh nggak ada yang pindah ke tangan kalian harus lihat ya ini emang belepotan aku yang pakein memang belepotan perhatikan dulu ini belum kena air kita coba lagi yang sebelah kiri nih biar lebih pasti ini yang ada makeup aku yang rusak tuh aman banget perhatiin ya kan nggak ada yang longsor ataupun yang luntur wah gokil sih jadi kan kadang kita pake mascara ya 3 bulan habis kali ya 3 bulan ya 2 bulan 3 bulan habis dengan harga di bawah 100 ribu berarti sebulannya kan cuma 35 ribu ya murah dong gitu kan untuk sebuah mascara yang hasilnya seperti misalnya lihat menurut aku ini oke banget ya tuh dipake satu layer aja tuh tadi kalian udah bisa lihat kan satu layer aja tuh udah bener-bener bikin bulu mata kelihatan hidup dan panjang terus juga bukan tipe yang panjang tipis terus kelampi terus turun enggak dia bener-bener kayak ngejegrak gitu di bulu mata ya walaupun awalnya udah kita jepit ya tapi itu disitu yang bisa kita lihat dia mampu nggak sih bikin lentikan bulu mata itu tetap lentik gitu loh nggak turun jadi lurus nah itu kan jarang malah tuh kita temuin apalagi di mascara-maskara yang klaimnya waterproof nah ini mascara waterproof tapi dia nggak bikin bulu mata aku ngondoy kebawah gitu loh oke di dalamnya disini aku tadi lupa bacain ya dia tuh ada penjelasan kayak skincare infuse anti kelampi silikon brush oh iya tadi si aplikatornya bentuknya silikon ya aku lupa banget kasih tau selain dia bentuknya melengkung kayak gini dia juga silikon brush gitu jadi bukan tipe yang kayak spoolie ya ada tuh mascara yang tipe-tipe yang kayak spoolie brush yang wujudnya kayak halus-halus gini ada nah kalau ini nggak dia lebih yang kayak silikon kaku gitu distant creatine last leaf effect oke oh patas aja dia bener-bener kayak bisa gitu bikin bulu mataku naik dan kelihatan lentih video first impression kan dan betul aku juga baru cobain di video ini dan ternyata aku sesuka itu gitu loh ya mari kita lihat beberapa waktu ke depan seperti apa ya kira-kira ada perubahan-perubahan atau nggak yang bisa kasih review tadi aku udah bilang ya ya udah gitu aja dulu nanti aku update lagi ya guys ini aku udah balik lagi sekarang aku akan kasih review brutal karena ini sudah jam setengah 5 sore tadi kan aku pake di setengah 11 jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih di 6 jam pemakaian nih untuk mascaranya something yang terbaru type C last leaf lightening mascara oke kalian bisa lihat secara detail ya di layar kalian ini aku kaget banget sama kinerjanya sebagus itu bukan kinerja performanya ini udah kelihatan ya secara detail disini tuh nggak ada yang smudge tadi aku sempet tidur terus sempet beraktifitas juga keringetan, minyakan tapi dia tetap stay dan masih tetap lentik di bulu mata aku terus juga dia nggak ada yang ini loh biasanya kan kalau udah maskara tuh kalau semakin lama dipakai tuh kayak semakin memudar gitu warna hitamnya tapi ini nggak sama sekali masih tetap sama sama yang tadi malah kayak makeup aku udah minyakan pol tapi maskaranya tetap ngejegrak di bulu mata aku bener-bener kayak wah gokil banget oh iya tadi aku belum sampaikan yang itu netonya ada di 7 gram untuk sebuah mascara ya lumayan sih walaupun bukan yang tipe banyak gitu juur aku suka banget dari awal aku review tuh aku udah bilang kalau aku tuh sesuka itu karena emang dia dari segi apa ya formulasinya aku suka dia cepet keringnya terus juga nggak nggak luntur nggak smudge ternyata semakin dipakai semakin sore semakin lama dia juga tetap tetap seperti yang awal gitu loh nggak ada yang luntur nggak ada yang transfer kebawah nah begitulah review dari aku jujurly aku suka banget sama mascara ini bener-bener bakalan jadi mascara favorit aku emang dia wow keren banget tahan lama banget luntiknya sesuai dengan klaimnya ya itu aja yang bisa aku kasih review buat temen-temen kalau misalkan kalian suka dengan review ini jangan lupa untuk di like terus di subscribe juga channel ini dan share video ini ke sosial media yang kalian punya dan ya bye guys kalau mau belanja jangan lupa cek link yang ada di deskripsi thank you